Terimalah salam di dalam Dharma, namo samyang, andi budaya, namo budaya, dan salam zahra bagi Bapak-Ibu suruh sekalian. Dikatakan, tetapi batin kami selalu terkait beratuh. Seorang anak yang terbakti, di mana orang tua berada selalu memikirkan keadaan nasib dari orang tua kita. Nah, demikian pula ketika orang tua kita masih hidup, maupun setelah meninggal pun, saya kira juga masih berpikir tentang keluarga yang ditinggalkan. Ikatan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua sangat kuat sekali. Ikatan itu tidak kebetulan, karena memang di dunia itu tidak ada yang kebetulan. Ikatan-ikatan batin niah tetap akan terawat, tetap akan dibelihara bagi mereka yang merasa berhutang budi kepada orang tua yang telah tiada. Tidak terhitung jasa dan kebaikan dan pengorbanan yang pernah diberikan orang tua, terutama ibu kepada anak-anaknya. Tidak terhitung banyaknya, karena saking banyaknya kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan seorang ibu kepada anak tidak pernah mengharap pengembalian. Seorang ibu ketika menyekolahkan anaknya setelah lulus, telah jadi orang, tidak pernah menyodorkan kwitansi-kwitansi keuangan-keuangan yang pernah dikeluarkan untuk membiayai anaknya. Itu artinya apa? Seorang tua, seorang ibu adalah orang yang penuh didikasi dan pengorbanan. Dia akan bahagia selama melihat anaknya juga hidup berbahagia. Bapak-Ibu, sesekalian yang saya hormati. Di dalam sigala wadah suta disebutkan ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua, terutama orang tua yang telah tiada. Salah satunya adalah melanjutkan tradisi keluarga. Ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan keluarga ketika orang tua kita masih hidup. Ada juga yang merawat altar, yang ada altar-altar itu. Ada beberapa anak yang menyerahkan altar itu kewihara karena sudah tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk merawat altar. Atau karena beda keyakinan dan lain sebagainya. Namun, bagi anak yang berbakti, apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, hal-hal positif yang pernah dilakukan orang tuanya, anak pun berusaha mewarisinya. Sekalipun tidak sepenuhnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika masih hidup. Sebagai bukti, sebagai wujud, bakti, dan kormat kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga yang telah membesarkan kita. Kita pun sekalipun beliau sudah tiada hari yang ke-100 hari ini. Meluangkan waktu Bapak Ibu untuk datang ke sini, mungkin di jam-jam kerja seperti saat ini, mengorbankan waktu dan kesempatan untuk menyatakan bakti dan doa dalam bentuk peringatan 100 hari ini. Semoga dengan disimpatiki oleh Putra Putri Al-Mahumah segera mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang berpeluang bagi beliau untuk berpikir bahagia, berpikir positif. Berpikir positif beliau itulah yang akan menentukan kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Dan kita juga pernah bersama-sama tadi memohon berkah pelindungan Buda Amitabha yang bertata sebelah barat. Dalam tekad dan sumpahnya, Buda Amitabha mengatakan, Barang siapa menyebut namaku, mengulangi namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk telahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga suci-nya. Semoga dengan keyakinan yang kita miliki, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, akan mampu segera mengangkat arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan keperhianan al-Mahum menuju alam yang lain. Selamat jalan al-Mahum, semoga jalan yang kolik terang dan lapang. Dan sebagai tanda bakti juga keluarga mengirim dan mempersembahkan sajian-sajian makanan ini, semoga rasa simpatik kepada yang telah diadak ini, benar-benar membantu untuk mementuk kondisi bahagia, baik yang mengirimi, yang mendoakan, maupun yang kita doakan al-Mahum. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih telah menonton!